Golden State Killer adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat juga dikenal sebagai Visalia Rensaker, Pemerkaus, Area Timur, dan Penguntit Malam Asli Pembunuh Golden State aktif pada tahun 1974 hingga 1986 dari Sacramento hingga Santa Barbara Conte melakukan setidaknya 13 pembunuhan, lebih dari 50 pemberkausan, dan lebih dari 100 perampokan pada tahun 2013, orang penulis Michelle McNamara menciptakan nama Golden State Killer untuk mencakup banyak julukan berbeda yang diberikan kepada penjahat tersebut Michelle McNamara mengaku dia sangat terobsesi dengan kisah si pembunuh ini dia menuliskan, saya terobsesi, ini tidak sehat di dalam blognya, True Crime Diary pada tahun 2011 itu adalah postingan pertama dari banyak postingan yang dia tulis di tahun-tahun mendatang tentang seorang pembunuh dan pemerkosa yang kemudian dinamakan Golden State Killer itu ketertarikan McNamara terhadap kasus ini sangat besar dia mempelajari sketsa gabungan wajah tersangka, dia tahu ukuran sepatunya dan golongan darahnya dan dia menghabiskan malam harinya mencari rincian baru di internet tentang kejahatannya yang sudah berlangsung puluhan tahun berharap menemukan satu petunjuk yang tersembunyi yang mungkin bisa mengungkap identitasnya McNamara bukan satu-satunya yang melacak jejak pria itu pada saat dia mulai menulis tentang Golden State Killer, penjahat yang terkenal licik itu sudah mempunyai daya tarik di kalangan detektif amatir nyelidik profesional pun sudah lama mencari pria yang mempunyai tiga julukan ini ketiga nama berbeda ini disebabkan oleh lokasi dan modus operandi yang berbeda saat itu kota yang mencekam dan keterbatasan teknologi menyebabkan orang-orang tidak mengetahui bahwa sebenarnya tiga pelaku teror adalah satu orang yang sama pertama, Visalia Rensaker peneror Visalia Rensaker beraksi dari tahun 1974 hingga 1976 pada awal tahun 1970-an ini, Visalia, California awalnya adalah tempat di mana orang-orang membiarkan pintunya tidak terkunci dan jendelanya terbuka sekitar 30 ribu jiwa dekat Taman Nasional Sequoia memiliki penerangan yang buruk dan diapit oleh ganggang gelap ternyata adalah wilayah yang ideal untuk pencuri pemula pria yang dikenal sebagai Visalia Rensaker bukanlah pencuri biasa meskipun sebagian besar pencuri bertindak cepat Rensaker ini sebaliknya dia santai, tidak terburu-buru, tinggal di banyak rumah yang dia targetkan selama berjam-jam alih-alih mencuri barang-barang mahal dia sering mengambil barang-barang yang nilainya kecil foto keluarga misalnya, atau perhiasan inimitasi tapi dalam satu kasus, dia pernah mengambil pistol dan membunuh seorang profesor Claudius Neling karena Visalia Rensaker ini mau menculik putri temajanya yang berusia 16 tahun profesor Claudius Neling ini meninggal pada musim gugur tahun 1975 pembunuhan di Visalia diakini merupakan pembunuhan pertama dari sepelaku ini kemudian kejahatannya di Visalia berakhir pada sekitar tahun 1975 hingga 1976 walaupun Visalia Rensaker berakhir, karir kriminalnya baru saja dimulai perbuatan terburuknya masih akan terjadi Visalia Rensaker pernah berhadapan dengan detektif polisi Visalia Bill McGowan Bill McGowan melihat langsung pencuri ini dan menghadapinya sayangnya Rensaker melepaskan tembakan yang mengenai senter McGowan lalu melarikan diri yang kedua is area repis atau pembarkaus area timur dimulai tahun 1976 hingga 1979 pada tahun 1977 Sacramento menjadi kota yang penuh dengan ketakutan lampu teras menyala sepanjang malam penjualan kunci gembok melonjak sebuah kelompok warga menawarkan hadiah lebih dari 10 ribu dolar hadiah untuk mendapatkan seseorang seorang penulis Associated Press pria yang saat itu dikenal sebagai pembarkaus wilayah timur telah meneror wilayah tersebut selama hampir satu tahun dan dia menjadi lebih berani sejak serangannya di Visalia awalnya ia menyasar perempuan yang sedang sendirian atau bersama anak-anaknya namun pada tahun 1977 dia mulai menargetkan pasangan mengikat laki-laki dan menumpuk piring di punggung mereka sehingga dia akan tahu jika piring itu bergerak saat dia memperkaus istri si pria itu rata-rata dia melakukan 2 kali pemberkausan perbulannya setelah lebih dari 50 wanita diperkaus di wilayah Sacramento pada tahun 1970-an warga mengadakan pertemuan kota untuk membahas pemberkaus wilayah timur salah satu kejadian yang menjadi perbincangan adalah pemberkausan terhadap seorang perempuan yang di atas perut pacarnya diletakkan piring oleh si pemberkaus itu dia diberitahu bahwa jika dia bergerak gemertak piring akan menjadi alarm bagi si pemberkaus seorang laki-laki dalam pertemuan tersebut berdiri dan menghina para laki-laki yang membiarkan perempuan mereka diberkaus sambil mencoba menyeimbangkan piring di perut mereka beberapa minggu kemudian istri pria ini diberkaus dan piring ditaruh di atas perutnya polisi menjadi yakin bahwa si pemberkaus hadir di pertemuan tersebut meskipun dia tidak pernah diidentifikasi atau ditangkap kejahatan tersebut akhirnya terhenti di California Utara namun teror yang ditimbulkan tidak pernah benar-benar hilang seorang wanita yang tumbuh dekat dengan tempat pemberkaus menyerang mengatakan dia tidak tahan menonton film horor sampai saat ini saya tidak menemukan kegembiraan atau sensasi dalam ketakutan katanya yang ketiga The Original Night Stalker pada tahun 1979 hingga tahun 1986 peneror melakukan pembunuhan berantai di wilayah Santa Barbara, Ventura dan Orange dari tahun 1979 hingga 1986 dan dikenal sebagai penguntit malam lalu kemudian dinamai lagi sebagai penguntit malam asli untuk membedakannya dari seorang pembunuh berantai lain yang juga dikenal sebagai penguntit malam ketika polisi muncul di kondominium Dr. Robert Overman pada hari Minggu tanggal 30 Desember tahun 1979 mereka menemukan temannya John Oakley berdiri di luar sambil menangis sebelumnya dia dan suaminya tiba untuk kencan tenis dengan Overman dan pasyar barunya Deborah Alexandria Manning hanya untuk menemukan mereka berdua tewas di kamar tersebut Manning berada di tempat tidur dengan tangan terikat di belakangnya Overman ada di lantai itu adalah awal babak baru yang mematikan kisah Golden State Killer ini selama tujuh tahun berikutnya di California Selatan dia membunuh empat pasangan dan dua wanita dalam serangan yang direncanakan dengan cermat dan sangat kejam setelah mengintai korbannya selama berhari-hari atau berminggu-minggu si pembunuh mengujudkan mereka di rumah mengenakan topeng ski dan mengacukan pistol begitu berada di dalam dia sering diam berjam-jam terkadang berhenti untuk makan atau minum sebuah tanda arogansi yang tinggi di tengah kekacauan siapa saja korbannya? pertama Profesor Claudus Neling telah dibunuh karena menghalangi upayanya menculik putri satu-satunya sang profesor yang kedua pada 2 Februari 1978 The Original Mike Stalker atau penguntit yang asli ini melakukan penembakan dan pembunuhan yang menyebabkan suami istri daerah Sacramento Katie dan Brian Maggiore meninggal di tempat pasangan ini adalah pasangan muda yang pernikahannya baru berusia 2 tahun Brian dan Katie Maggiore saat itu sedang berjalan-jalan dengan anjing mereka di daerah Sacramento sekitar apartemen Laverta Court kompleks ini merupakan sebuah pulau apartemen di tengah lautan lingkungan kelas menengah ke atas selanjutnya pasangan kedua Deborah Manning dan Robert Overman dibunuh di Goleta dekat Santa Barbara telaku masuk ke sebuah rumah di Goleta yang dihuni oleh Manning dan pacarnya seorang ahli beda osteopati Dr. Robert Overman melalui membunuh pasangan tersebut Deborah Alexandria Manning berbaring di sisi kanan kasur air kepalanya menoleh ke kiri pergelangan tangannya diikat ke belakang dengan benang nilon putih Overman berlutut di kaki tempat tidur dia memegang seutas benang nilon yang sama di tangannya tanda-tanda pencongkelan menunjukkan bahwa pelaku menggunakan obeng untuk memaksa masuk ke dalam rumah mungkin di tengah malam ketika pasangan tersebut sedang tidur kedua pasangan ini mengira pelaku ada di sana untuk merampok karena mereka sempat menyembunyikan dua cincin di bawah kasur dan rangka tempat tidur penyerang kemudian melemparkan benang ke arah Manning dan menyuruh agar Manning mengikat Overman pacarnya Manning menurut dan melakukannya tetapi tidak mengikat dengan erat penyelidik mengira kemungkinan setelah pelaku selesai mengikat pergelangan tangan Manning Overman melepaskan diri dari ikatannya dalam upaya untuk melawan para tetangga melaporkan bahwa sekitar pukul 3 pagi mereka mendengar suara tembakan kemudian ada jeda beberapa saat dan terdengar kembali suara tembakan Overman ditembak tiga kali di punggung dan dadah satu-satunya luka yang dimiliki Manning ada di kiri atas belakang kepalanya pasangan ketiga layman dan charlene smith dibunuh di rumah mereka di ventura pada bulan Maret tahun 1980 charlene smith diikat dan dibergaus pasangan itu kemudian ditemukan tewas oleh putra layman smith yang saat itu berusia 12 tahun penyebab kematian mereka diketahui akibat pukulan dari sebatang kayu di perapian pergelangan tangan dan pergelangan kaki mereka diikat dengan tali gorden dengan sampul cina pasangan keempat pada bulan Agustus tahun 1980 dibunuh di rumah mereka di dunapoint California selatan Patrice atau Patty menikah dengan Kate Harrington seorang mahasiswa kedokteran hanya beberapa bulan setelah mereka bertemu dan di bulan Agustus mereka baru menikah berarti usia pernikahan mereka baru terbilang 3 bulan mereka menikah pada bulan Mei dan ditemukan meninggal pada bulan Agustus yang menendahkan usia pernikahan mereka sebenarnya baru saja menginjak 3 bulan Patty diketahui 4 tahun lebih tua dari Kate tetapi mereka sangat saling mencintai mereka tinggal di rumah ayah Kate di daerah tersebut sambil Kate menyelesaikan studinya Patty dan Kate dipukul sampai metong dengan senjata pembunuh yang tidak diketahui tangan keduanya diikat ke belakang dengan tali mac cream berwarna coklat Roger Harrington ayah Kate diundang makan malam oleh menantu perempuannya Patty pada tanggal 21 Agustus tahun 1980 Roger mendapati pintu depan mereka tidak terkunci ketika dia tiba lalu dia memasuki properti dan menemukan perempuan Kate dan Kate sudah dalam keadaan tidak bernyawa korban ke-10 pada tanggal 5 Februari tahun 1981 Manuela Witton yang berusia 28 tahun wanita Jerman yang tinggal di Irvine Orange County, California merupakan seorang istri dari pria Amerika keturunan Jerman bernama David Witton Manuela memiliki karakter yang polos dia belum sepenuhnya terbiasa dengan Amerika meskipun dia sudah berada di sana sejak usia muda Jerman dan Eropa pada umumnya lebih aman dan santai sedangkan Amerika berada dalam cengkraman kejahatan pada tahun 1970-an itu saat suami Manuela dirawat di rumah sakit takibat infeksi virus Manuela sendirian di rumah sebenarnya dia takut tapi dia berpikir sudah waktunya menyesuaikan diri dengan kehidupan di Los Angeles ketika ayahnya menawarkan untuk meminjamkan anjing Jerman Shepherd miliknya Manuela menolak dan anehnya dia merasa lebih aman tidur di kasur dalam kantong tidur malam itu pelaku berpindah dari belakang rumah Manuela ke halaman samping rumah tetangga dari sini dia bisa melihat cahaya melalui tirai yang tertutup saat lampu di rumah Manuela padam dia merayap ke halaman belakang kemudian membuka paksa pintu kaca geser dengan obeng penyeror melompat ke atas tempat tidur dan menempelkan obeng di lahir Manuela dan mengancamnya jika dia berteriak ketika David tidak dapat menghubungi istrinya keesokan paginya dia menelpon ibu Manuela Ruth yang langsung pergi ke rumah putrinya menemukan putrinya di kantong tidur sudah tewas babak belur akibat dipukuli tapi diketahui diketahui Manuela telah dibuka sebelum akhirnya mati terbunuh korban pasangan terakhir adalah pasangan kelima pada bulan Juli tahun 1981 terbunuh di Goleta, California pada malam hari tanggal 26 Juli seorang warga setempat melihat seorang pria berkulit putih bersandar di salah satu pohon pada pukul 21.45 lalu pada pukul 22.00 atau pukul 10 malam seorang pria dan istrinya yang sedang berjalan mengaku dikuti oleh seorang pria berambut pirang pria tersebut terlihat masih muda rambut sebahu tinggi sekitar 5 kaki 10 inci satu jam setelahnya pukul 23.00 seorang ibu yang sedang jogging bersama putrinya melihat seorang laki-laki berkulit putih berdiri di trotoar depan rumah yang terletak di belakang rumah Jerry dia membawa seekor anjing bersamanya mereka menggambarkan pemuda itu kemungkinan berusia 20-an berkulit putih berambut pirang dan anjingnya seekor German Shepherd baik Jerry maupun Greg yang sedari tadi hanya di dalam rumah tidak mengetahui hal ini suara tembakan terdengar sekitar pukul 3.25 tanggal 27 Juli tahun 1981 satu hari setelah pria mencurigakan berkeliaran di kompleks perumahan mereka itu Jerry dipukul hingga tewas tangan dan kakinya diikat Greg Sanchez ditembak satu kali dan juga dipukul sampai mati The next stalker kemudian mengikat domingo mempar kaosnya dan memukul kepalanya lebih dari 10 kali kata jaksa tidak ada kejahatan yang dikaitkan dengan peneror ini mulai dari bulan Juli tahun 1981 hingga Mei 1986 masyarakat aman dari stalker selama 5 tahun sampai akhirnya Janelle crush yang berusia 18 tahun saat itu terbunuh di rumahnya di Irvin, California baru saja lulus SMA tinggal di rumah keluarganya bersama orang tua pada saat kematiannya pada saat kematiannya keluarganya sedang berlibur di Meksiko pada minggu malam 4 Mei tahun 1986 Janelle crush sedang menjamu seorang teman pria di rumahnya saat duduk di kamar Janelle mereka mendengar suara berisik di luar di sisi timur rumahnya kedengarannya seperti gerbang yang ditutup atau pintu garasi yang ditutup dia melihat keluar tetapi tidak ada apa-apa kemudian keduanya mengecek dan tidak menemukan hal yang ganjil sekitar pukul 10.45 malam temannya itu pulang Janelle lalu diperkirakan keluar untuk mengambil beberapa barang berdasarkan pengakuan tetangga yang mendengar dia kembali dengan mobilnya pada pukul 23.15 sayangnya Janelle mempunyai kebiasaan membiarkan pintu tidak terkunci penyusup itu pasti mengejutkannya di dapur dan memukul keningnya handuk mandi tua digunakan sebagai penutup mulut dan pergelangan tangan Janelle diikat saat itu rumah keluarga Janelle ini sebenarnya mau dijual seorang agen real estate datang mengecek pada jam 5 sore Senin tanggal 5 Mei tahun 1986 dia yang kemudian menemukan Janelle dalam keadaan tewas senjata pembunuh tidak ditemukan namun kunci pipa yang disimpan di halaman belakang hilang Janelle keras diikat diperkaus dan dipukul muka serta kepalanya di rumah itu kata Jaksa bukti yang tertinggal di TKP yang pertama DNA karena pelaku melakukan pemerkosaan pada korban wanita maka tentu ia meninggalkan jejak sperma di tubuh korban atau pakaian korban sebuah bukti dan petunjuk paling kuat untuk menjerat pelaku yang kedua tali yang digunakan untuk mengikat diketahui saat menyerang pasangan golden state killer sering memerintahkan korban perempuan untuk mengikat pasangannya atau sang laki-laki pembunuhnya akan menjadi marah dan mengancam jika merasa ikatannya terlalu longgar yang ketiga piring salah satu teknik yang menyebabkan pembunuh ini dianggap menyimpang adalah menumpuk piring di atas punggung korban laki-laki yang terikat dan mengancam korban laki-laki itu jika ia mendengar piring jatuh dia akan membunuh pasangannya saat pria itu akhirnya tunduk dan ketakutan si peneror membawa korban wanita untuk bergaus yang keempat jejak sepatu dari lokasi kejadian jejak sepatu dari golden state killer tertinggal di TKP dan berhasil dideteksi dan diketahui ciri-ciri si pembunuh ini ia lebih menyukai sepatu tenis atau sepatu lari yang diyakini memakai ukuran 8 x 2 dan 9 x 2 inch yang menjadi salah satu petunjuk saat itu penyelidik menghabiskan banyak waktu untuk mencoba menemukan merek sepatu yang digunakan golden state killer ini gambar di layar adalah salah satu kemungkinan sepatu yang digunakan si pembunuh yaitu merek adidas SL72 pertama kali diluncurkan pada olimpiade 1972 dimunih kemungkinan sepatu lari lainnya adalah merek New Balance 320 pertama kali dirilis pada tahun 1976 pelaku terdeteksi seorang pria akhirnya dicurigai pada tahun 2018 setelah kasus-kasus ini kembali menjadi dingin seseorang bernama D'Angelo pertama kali muncul dalam penyelidikan kata jaksa wilayah Sacramento Anne Marie Subert D'Angelo menjadi penangkapan publik pertama yang diperoleh oleh metode silsila genetik sebuah metode baru yang mengambil DNA dari tersangka tak dikenal atau anonim yang tertinggal di TKP kemudian diidentifikasi dengan menelusuri silsila keluarga melalui anggota keluarganya yang secara sukarela menyerahkan DNA mereka ke database silsila publik untuk mengidentifikasi D'Angelo meneliti mempersempit pencarian silsila keluarga di dasarkan usia lokasi dan karakter lainnya begitu pihak berwenang memusatkan perhatian pada D'Angelo mereka lalu mengawasi pergerakannya dan diam-diam mengambil DNA-nya dari jaringan yang ditinggalkan di tempat sampah penyelidik memasukkan data DNA D'Angelo ke database silsila dan menemukan kecocokan DNA D'Angelo dengan DNA yang ditemukan di TKP kata Jaksa polisi lalu melakukan penangkapan pada April 2018 di Sacramento Conte setelah D'Angelo ditahan dia mengakui perbuatannya di ruang wawancara saya melakukan semua hal itu saya menghilangkan semua nyawa kata Jaksa di pengadilan saat pengakuan bersalah sejak penangkapan D'Angelo lebih dari 150 tersangka telah diidentifikasi melalui metode selesilah ini pertanyaan kemudian muncul bagaimana mungkin golden state killer tetap berada di luar jangkauan penegak umum untuk waktu yang begitu lama menurut mereka yang menangani kasus ini komunikasi yang buruk antar lembaga dan teknologi yang saat itu masih kuno membuat penjahat yang cerdik semakin sulit ditangkap dengan munculnya teknologi DNA hal itu berubah pada tahun 2001 15 tahun setelah kejahatan terakhir yang diketahui terkait dengan golden state killer ini terungkap fakta yang paling penting setelah puluhan tahun melakukan penyelidikan tertutup dalam mengejar pemberkampus wilayah timur dan penguntit malam asli para penyelidik akhirnya menyadari bahwa mereka adalah pelaku yang sama pada 29 Juni tahun 2020 D'Angelo dinyatakan bersalah atas 13 dakwaan pembunuhan tingkat pertama kesepakatan pembelaan mengharuskan D'Angelo untuk mengakui beberapa tindakan yang tidak dikenakan dakwaan termasuk pemerkosaan yang dijelaskan dengan sangat rinci oleh jaksa hukuman mati sudah dihapuskan dan dia akan menjalani hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat dari 18 Agustus tahun 2020 hingga 20 Agustus tahun 2020 D'Angelo dihadapkan di pengadilan dengan para penyintas pemerkosa kerabat korban dan kerabat dari orang-orang yang dia bunuh orang-orang yang selamat menceritakan kisah-kisah ketakutan kesedihan dan perjuangan Jane Carson Sandler yang diperkosa pada tahun 1976 mengatakan bahwa sekarang beberapa dekade setelah kejadian buruk yang dialaminya bekas luka akibat serangannya masih tetap ada melihat mas Kerski atau mendengar seorang berteriak diam akan selamanya membuatku trauma kenyamanan saya saat ini adalah mengingat bahwa kamu akhirnya masuk penjara dan akan tetap di sana sampai kamu meninggal katanya pada 21 Agustus pada tahun 2020 D'Angelo yang duduk di kursi roda dan ditutupi masker putih saat korban dan anggota keluarga lainnya memberikan pernyataan D'Angelo bangkit dari kursi roda dan berbicara tanpa penutup wajah saya sudah mendengarkan pernyataan kalian semuanya saya D'Angelo dan saya benar-benar minta maaf kepada semua orang yang telah saya sakiti terima kasih yang mulia terima kasih